Itu apa maksud dan tujuannya Tapi setelah saya ngerti bahwa dongeng ini Yang namanya dongeng timur mas ya Timur mas itu saya jadi paham Ternyata dongeng itu punya maksud dan tujuan Artinya adalah merupakan suatu jongkok Om Swastiastu, Om Basuki Langgeng Saya disini mau mencampaikan tentang Sebenarnya itu sebuah dongeng Dongeng hanya dongeng Tapi sebenarnya orang dari dulu waktu kecil Saya juga tidak paham itu dongeng Itu apa maksud dan tujuannya Tapi setelah saya ngerti bahwa dongeng ini Yang namanya dongeng timur mas ya Timur mas itu saya jadi paham Ternyata dongeng itu punya maksud dan tujuan Artinya adalah merupakan suatu jongkok Jongkok yang menyangkut di tanah Nusantara ini Khususnya di tanah Jawa Timur mas itu adalah artinya Itu artinya timur mas Timur mas itu adalah titisan manusia Dari para leluhur Mas itu adalah simbol leluhur Titisan manusia dari para leluhur yang dinueh Yang murni, yang hebat, yang bagus Dari timur mas ini Dalam cerita itu Diinginkan oleh Buto Ijo akan dimakan Akan dihabisin, akan dibunuh Artinya memang orang-orang di Jawa ini Dari sebuah apapun pemikiran kejawaannya Asli Jawa Apa namanya Kesejatian diri Jawanya Itu akan dimakan Habis dihilangkan bahasanya Termasuk kehidupannya Nah disitu diceritakan Timur mas dikejar Buto Ijo Nah Buto Ijo ini siapa? Buto Ijo adalah simbol keangkara murkaan Keserakahan Ya siapa Buto Ijo? Ya Buto Ijo juga manusia sendiri Manusia yang serakah Yang angkara murka Yang semuanya ingin dimiliki dirinya Untuk membuat dirinya Ya bisa paling kaya Bisa paling sukses Paling hebat Seperti itu Nah timur mas dikejar oleh Buto Ijo Setelah dikejar Kemudian disebari Apa itu? Benih-benih biji-biji Nah biji-biji ini setelah disebarkan Tumbuh Tumbuh tanaman-tanaman Yang sekarang ini seperti Apakah padi Apakah kedelai Apakah jagung Dan sebagainya Sekarang Padi, kedelai, jagung kan Siapa yang memanfaatkan Orang-orang tertentu Untuk Kesuksesan orang tertentu Bahkan petani pun Sekarang Apa yang dimakan Bahkan bisa jadi Yang dimakanannya Adalah tidak seperti yang Dihasilkan Misalnya Mungkin harusnya Kalau dulu ada lumbung Setiap di Apa namanya Nanah padi Hasil padinya itu Ditaruh di lumbung Sekarang kan dijual semua Dijual Siapa yang membeli Ini yang membeli Inilah Nantinya yang akan Menjadikan dia Akan sukses Lebih kaya Sedangkan petani Nantinya makanya Justru dari Beras-beras yang biasa Bukan beras hasil Panennya sendiri Ini contoh itu Dihabiskan oleh orang-orang Yang demi kemakmuran itu Kemudian Orang-orang yang Serakah Yang angkara murka Yang disimbulkan Butoh hijau Ini belum puas Belum puas Masih lagi mencari Supaya tetap Kayak Tetap sukses Tetap jaya Itu gimana Ya kemudian Dia ngejar lagi Timun emas Yang aslinya adalah Orang-orang yang betul-betul Orang yang memproduksi Menghasilkan dengan kerja keras Itu supaya Dia tidak bisa Sekaya dia Artinya Dikejar Kemudian oleh timun emas Disirami Apa Distebari Adalah Seperti jarum Paku Dan sebagainya Nah jarum Paku Tumbuhlah Seperti pohon jati Bambu Atau pohon apapun Yang gede-gede Sekarang ke pohon apapun Sampai Sengkon pun Sekarang ditebasi habis Ya Sekarang itu Sampai bahasanya Alam ini mulai panas Karena tanaman-tanaman Sebanyaknya yang gundul Nah itu Untuk siapa Untuk ya Butoh Ijo tadi Kekayaan itu Ya orang-orang yang serakah itu tadi Ya Setelah hak Itu diambil semuanya Diambil Kekayaan itu Yang dihasilkan oleh Orang-orang Yang asli Murni Nusantara Orang Jawa Dalam hal ini Khususnya Yang itu Yang disimbulkan timun emas itu Yang memanfaatkan Adalah Butoh Ijo Tapi masih belum puas juga Butoh Ijo ini Yang orang serakah itu Masih kejar lagi Mau dimakan itu Akhirnya oleh timun emas Disebari lagi Apa namanya Garam Nah Garam Akhirnya apa yang terjadi Yang terjadi dalam penyataan Realitasnya adalah Kekayaan laut Dimanfaatkan orang-orang tertentu Demi kekayaan juga Itulah si orang-orang tertentu Yang dikatakan tadi Butoh Ijo Ya dari Apa Apa namanya Mutiaranya Kemudian ada Tambang Ada di laut Ada mungkin Tambang-tambang yang lain Kemudian ada Ikan-ikannya Garamnya Dan sebagainya Semua Dimanfaatkan Orang-orang tertentu Ya Untuk memperkaya Mereka sendiri Sedangkan Orang yang memiliki itu Tidak Bisa memanfaatkan secara utuh Tidak bisa secara utuh Orang-orang yang Dalam artian Orang pribumi Yang disimpulkan Timun Mas Itu orang sejati itu Bahkan Rakyat itu Kan sekarang dapatnya Apa dari kekayaan laut Masih belum puas lagi Butoh Ijo ini Butoh Ijo ini Belum puas Dengan keserakahan Kangkara murkaan Dan sebagainya Napsunya Masih belum puas Mau tetap membunuh Timun Mas Akhirnya disebari Terasi Setelah Terasi Terasi itu Jadi lumpur Akhirnya Butoh Ijo ini Mati Di lumpur itu Tenggelap di lumpur itu Apa yang terjadi Di sekarang Sekarang yang terlihat Ketika kekayaan alam Itu Dia belum puas Dihabisin oleh Butoh Ijo Masih ingin lagi Menggali Kekayaan alam ini Untuk dirinya sendiri Untuk keserakahan sendiri Akhirnya apa Nah itu Contohnya yang nyata adalah Dengan adanya Kasus lapindu Lapindu itu kan Dibur Untuk mencari Apakah minyaknya Apakah gasnya Dan sebagainya Kan bagian dari Pakaian alam Apa yang terjadi Yang muncul adalah Lalu lumpur Sekarang lumpur muncul Muncul seperti ini Apa yang bisa dimanfaatkan Tidak bisa oleh Butoh Ijo Akhirnya Butoh Ijo Sekarang malah rugi Bahasanya Rugi Mati sendiri disitu Tidak bisa berbuat apa-apa Dengan lapindu Akhirnya dari lapindu Dampaknya apa Kesimbangan alam Pasirnya keluar Semua dari situ Lapisan lumpur Keluar situ semua Akhirnya Apa lempengan-lampengan Yang diatasnya itu Menjadi Berbahaya Kalau ada tekanan dari atas Kalau bawahnya Itu kosong Karena lumpurnya keluar Apalagi ketekan Akan terjadi patahan Patahan Itu apa ya Itu akan terjadi patah Kalau patah Apa yang sekarang Ngatakan patahan lemeng itu Gempa bumi Bencana alam Yang kena siapa lagi Masyarakat kecil itu Yang kena itu Itu bukan masyarakat kecil lagi Masyarakat orang-orang gede pun Juga kena Kalau sudah gempa bumi Kan tidak memandang Siapapun bisa kena Kembali lagi Timur Mas selama dari itu Karena Timur Mas itu Ibarat Seperti Padi Beras di interi itu Kemudian yang mentes Tetap di situ Yang gabuk Tetap akan kena korban Yang mentes-mentes Tetap menjadi Sumber kehidupan Termasuk mentes-mentes itu Menjadi Cikal bakal Daripada Orang-orang yang Menjadikan penerus Daripada leluhur itu sendiri Itulah Timur Mas Jadi cerita tentang Timur Mas Itu adalah cerita tentang Jongkonya Kita sendiri Kehidupan kita sendiri Ini yang saya sampaikan Kalau ada Mungkin kurang Apa yang perlu disampaikan Memang itulah pemahaman Tentang Timur Mas Sebenarnya bukan hanya Segedar cerita Cerita untuk Apa namanya Dongeng untuk anak-anak Biar kemudian Tidak Nakal Tidak neko-neko Kemudian Kalau kadang-kadang Untuk cerita Supaya anak Mau bisa tidur Nyenyak Dengan cerita Timur Mas Dengan asyik itu Dulu hanya Dongeng Hanya untuk Meninak bubukkan Anak Tapi sebenarnya Dongeng itu Sudah ada Zaman dulu Sampai sekarang Pengarangnya siapa Juga belum ketemu Pengarang Daripada Cerita Timur Mas Demikian Yang saya sampaikan Ya Seperti itu Yang pemahaman saya Ada kekurangan Saya mohon maaf Saya tutup Rayu 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 Om Santi 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 Om Terima kasih